Kalau nongkrong di tengah sawah, kenapa tidak ya? Di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah ada sebuah lokasi yang seru sekali untuk dikunjungi bersama dengan keluarga. Dan ada juga sebuah areal persawahan yang menjadi viral di media sosial sejak awal Desember lalu. Karena dinilai tempatnya Instagramable. Seperti apa? Kita lihat. Beginilah penampakan lokasi wisata baru di Desa Bojong Nangka. Kecempatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Dengan memanfaatkan areal persawahan produktif, pihak pemerintah desa setempat menyulap menjadi wahana wisata dan edukasi bagi para pengunjung. Kendati belum selesai, namun wisata setempat dibanjiri pengunjung yang menasaran dengan kecantikan luansa sawah setempat. Pak Mura punya kekhasan dan semangat untuk sawah ini, sawah khas desa ya. Ini diubah jadi edukasi, nanti edukasi pertanian. Banyak warga yang penasaran dan menatangi alam persawahan yang berada di Desa Bojong Nangka ini. Hanya dengan membayar 2.000 rupiah, warga bisa sepuasnya memanfaatkan tempat-tempat cantik untuk berfoto. Lokasinya sih bagus ya, di sawah, terus juga kita bisa selfie-selfie, karena tempatnya instagramable gitu. Senang, cocok buat anak-anak. Kalian edukasi untuk pertanian Pak ya? Iya. Kawasan wisata dan edukasi di lokasi areal persawan ini belum sepenuhnya selesai, setelah mulai digarap pada November lalu. Namun karena sudah viral di sosial media, pemerintah desa setempat tidak bisa melarang warga yang jauh-jauh berkunjung ke lokasi setempat. Tentunya para pengunjung diminta untuk mematuhi protokol kesehatan. Rencananya di lokasi ini akan dibangun kuliner tempo dulu, wisata lumpur, dan edukasi pertanian. Dengan adanya wisata yang unik ini, pihak desa berharap akan ada pemasukan ke desa dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga setempat. Robby Bernardi, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah Terima kasih sudah menonton!